Aksi panggung Anggun Cezasmi kembali mendapat pujian masyarakat Perancis. Tayang di program TV Nasional Perancis di Kershow, penampilan Anggun memukau dan memang di luar kebiasaan. Tak hanya menyanyi, Anggun juga akan menari. Pada saat penayangannya, Anggun sendiri sedang terlelap di Jakarta karena perbedaan waktu antara Perancis dan Indonesia. Dirinya terkejut mendapati respon yang begitu tinggi dari masyarakat Perancis. Anggun akan kembali ke Perancis pada tanggal 1 hingga 3 Desember dalam rangkaian tour konser Eropa. Pedangdut sensasional Dewi Persih banyak jadi incaran para kandidat kepala daerah dalam ajang pilkada. Terlebih, berita sensasi tentang dirinya bisa menarik perhatian masyarakat. Memang begitulah yang terjadi. Seperti beberapa artis lain, pedangdut ini mengaku menerima tawaran agar dirinya masuk menjadi tim sukses menuju DKI 1. Tak ingin ramai, DP merahasiakan nama kandidat dia menginginkannya bergabung dalam tim sukses tersebut. Hampir dua pekan wajah pedangdut seksi Zazkia gotik tak terlihat di layar kaca. Ternyata adalah umroh yang ia lakukan hingga membuatnya jarang tampil menghibur pemirsa. Berhari-hari mengunjungi tanah suci, ada yang berbeda kali ini. Jika umroh sebelumnya hanya fokus pada ibadah, kunjungan gotik ke tanah Arab adalah untuk pekerja dan ibadah. Bersama Ustadz Zaki Mirza, gotik dan rombongan mengunjungi Turki sebelum kembali ke Indonesia. Umroh kali ini seru banget, umroh plus liburan. Alhamdulillah ada kerjaan juga di sana. Pertama neng gak nyanyi di Jeddah, neng pertama dateng nyampe ke Jeddah. Ke Jeddah terus neng nyanyi malam di KJRI Jeddah. Menghibur saudara-saudara neng yang di sana, TKI Indonesia di Jeddah. Alhamdulillah neng dapet keluarga baru di sana, neng dapet saudara baru di sana. Setelah di Jeddah neng berangkat ke Mekah. Umroh bareng sama tim manajemen neng dibimbing langsung sama Ustadz Zaki gitu. Setelah itu dari Mekah langsung ke Turki, Istanbul. Banyak agenda umroh yang ia lalui bersama dengan sang Ustadz. Namun sayang, pada saat kegiatan memancing di Laut Merah, gotik tak ikut serta. Benarkah demi wanita cantik ini, Ustadz Zaki rela mengorbankan tenaga ekstra mendampingi sang biduan? Candaan pun terlontar saat Edi Morfi dan topik latah menggodanya. Ikut mancing, gak ikut mancing kemarin. Gak sempet nafas di Istanbul seharusnya mancing. Cuma karena waktunya mepet, jadi gak sempet gitu. Kalau buat saya, baru kemarin tuh dua hari umroh bergerut-gerut. Pernah sih, tapi kan perangkatnya sama-sama dari Mekah. Kalau ini kan dari Jeddah. Mekah, Jeddah, Jeddah, Mekah, Jeddah lagi. Tenaganya kuat banget ya? Tenaganya... Apa bukan karena yang dianterin itu siapa gitu, jadi tenaganya nambah gitu. Kira-kira ini kira-kira aja. Jangan sehat loh, jangan... Anda menilainya seperti apa? Loh, saya kan gini, kalau saya pribadi, kalau udah nyetrum dengan selawan jenis, itu biasanya semangatnya ada tenaga ekstra gitu kan. Pak, ini umroh ya? Kalau saya, iya kan ini sepul. Umroh penyari ikan, Pak, disetrum? Rasulullah Habibullah Ingin tahu lebih lanjut perjalanan mereka di Tanah Suci? Saksikan berita selengkapnya esok hari hanya di Selebritas Siang Trans Studio. Terima kasih telah menonton!